Rema hari ini, Markus 12 ayat 30 Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Menyanyi sudah menjadi kegembaran Cedi, sedari ia masih duduk di bangku SMA. Namun, dahulu ia belum mengerti menyanyi untuk Tuhan, apalagi menyembah untuk Tuhan. Cedi baru mengerti ketika ia mulai lahir baru. Semenjak itu, ia sering memuji dan menyembah Tuhan dalam kesehariannya. Ia selalu berusaha meluangkan waktu khusus dalam sehari untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi begitu menyukai berdiam diri menyembah Tuhan. Ia merasakan hadirat Tuhan yang kuat, dan mengalami lawatan bahasa roh ketika ia bersungguh-sungguh dalam pujian penyembahan. Meskipun akhir-akhir ini banyak berita negatif terkait dengan pandemi yang sedang terjadi, dan teman-temannya banyak yang takut. Tidak demikian dengan Jadi. Ia tidak takut, tetapi justru ia merasa mendapat kekuatan baru, dan ia semakin percaya Tuhan adalah pelindung dan perisai dalam hidupnya. Jadi pun semakin mendekat kepada Tuhan melalui doa dan penyembahan yang dinaikan sebagai wujud kasihnya kepada Tuhan. Ya, sekarang ini banyak berita negatif yang beredar di sekitar, dan bisa saja melemahkan iman jika kita tidak membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Salah satu cara untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan adalah melalui pujian penyembahan. Dengan memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, kita akan mengerti isi hatinya. Karena itu, jangan asal-asalan saat menyembah, jangan sekedar ikut-ikutan menyembah. Tetapi kita harus menyembah Tuhan, karena itu keluar dari hati kita yang mengasihinya. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, sebagai wujud kita menghormati dan mengasihinya. Jika kita bisa menyembah dari hati, itu akan menjadi penyembahan yang berbobot di mata Tuhan, dan dia akan sangat disukakan. Oleh karena itu, agar kehidupan roh kita semakin solid, bangunlah penyembahan yang berbobot kepada Tuhan, dan percayalah, kita pasti akan mengalami keajaiban dalam penyembahan. Apakah Anda sudah melakukan penyembahan yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan? Jika sudah atau belum, mengapa? Bagaimana Anda dalam melakukan penyembahan kepada Tuhan? Mengapa Anda harus melakukan penyembahan yang berbobot dan menyukakan hatinya? Tuhan Yesus, jadikanlah kami penyembah-penyembahmu yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Sebagai wujud kasih kami kepadamu, kami mau menyembahmu dengan sepenuh hati kami. Biarlah setiap penyembahan kami menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.